Halo teman-teman, ini adalah video ke-6 mengenai reaksi redox yang kita bahas Nah, kali ini kita akan membahas mengenai reaksi auto-redox Jadi teman-teman, mohon disimak Nah, teman-teman, sebelum mempelajari mengenai reaksi auto-redox Nah, teman-teman, saya sarankan untuk mempelajari dua hal dulu Yang pertama adalah konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan bilangan oksidasinya Kemudian yang kedua, teman-teman perlu mempelajari cara menentukan bilangan oksidasi dalam senyawanya atau dalam ion poliatomik Nah, semua itu sudah kita bahas pada video sebelumnya Nah, bagi teman-teman yang sudah faham mengenai itu Mengenai dua hal itu, maka kita gampang untuk menentukan apakah reaksi ini redox biasa atau auto-redox Oke, jadi teman-teman, kita lanjut Nah, pertama, untuk auto-redox Auto-redox sendiri itu adalah suatu reaksi di mana zatnya itu dapat mengoksidasi dan mereduksi dirinya sendiri Atau dengan kata lain, suatu zatnya itu dapat berperan sebagai oksidator dan dapat berperan sebagai reduktor Nah, apa itu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi? Nah, reaksi oksidasi adalah reaksi yang disertai kenaikan bilangan oksidasi Jadi, kalau bilangan oksidasinya itu naik, berarti reaksinya adalah reaksi oksidasi Sedangkan kalau reduksi adalah reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi Jadi, kalau dia turun biloksnya, maka reaksinya adalah reaksi reduksi Jadi, untuk tidak berlama-lama Kita akan bahas langsung mengenai salah satu contoh dari reaksi auto-redox Ini adalah reaksi auto-redox Bagaimana cara kita membuktikan bahwa ini adalah reaksi auto-redox Jadi, ingat teman-teman, auto-redox adalah di mana zatnya itu dapat mereduksi dan mengoksidasi dirinya sendiri Oke, jadi tahap pertama yang mesti kita lakukan dalam reaksi reduksi ini Dalam menentukan reaksi apakah ini reduksi atau oksidasi Dan menentukan apakah ini auto-redox Tahap pertama adalah menentukan semua bilangan oksidasi yang ada pada reaksi yang terlibat dalam reaksi Ini butuh pengetahuan mengenai aturan penentuan biloks Pertama, untuk 3I2 3I2 ini adalah unsur bebas Maka biloksnya sama dengan 0 Kemudian, kalium Kalium ini adalah unsur golongan 1 Maka biloksnya sama dengan plus 1 Kemudian, hidrogen itu plus 1 Dan oksigen itu adalah minus 2 Kemudian, kita pergi ke K Kalium Kalium ini plus 1 Karena golongan 1 Kemudian, ini I itu sama dengan minus 1 Biloksnya minus 1 Karena ini adalah senyawa binar Kalau senyawa binar, maka golongan 7A itu adalah sama dengan minus 1 Kemudian, kita pindah ke KIO3 K ini adalah plus 1 Maaf, ya plus 1 Kemudian, oksigen ini minus 2 Nah, yang kita ketahui KIO3 ini adalah bukan senyawa binar Maka, I di sini Itu bukanlah minus 1 Jadi, kita harus menentukan biloks dari I dulu Kemudian, menuliskan biloksnya Oke KIO3 ini adalah senyawa netral Sehingga biloks senyawanya itu sama dengan 0 Maka, kita cari dengan cara menjumlakan seluruh biloks dari unsur-unsur yang terlibat dalam KIO3 Pertama, oksigen Oksigen ini memiliki bilangan oksidaksi sama dengan minus 2 Kemudian, karena jumlahnya dari 3 Maka, 3 kali minus 2 Itu sama dengan minus 6 Kemudian, di jumlah Biloks I Kita tulis I saja Karena belum diketahui Kemudian, untuk biloks K Itu sama dengan plus 1 Karena jumlahnya K itu cuma ada 1 Maka, 1 dikali plus 1 Itu sama dengan plus 1 Nah, dari sini kita bisa menentukan biloks I Plus 1 ditambah minus 6 Itu sisa minus 5 Berarti I Itu dikurang 5 Itu sama dengan 0 Berarti I Kalau kita pindahkan 5 Menjadi plus 5 Jadi, ini kita pindahkan ke sebelah Jadi, untuk I Itu sama dengan plus 5 dalam KIO3 Jadi, bukan lagi minus 1 Karena bukan senyawa yang biner Senyawa biner itu ya Senyawa yang hanya terdiri dari 2 unsur Kemudian, 3H2O Oksigen kita tahu Minus 2 Jadi, oksigen itu umumnya minus 2 Kecuali dalam peroksida atau superoksida Dimana peroksida itu minus 1 Dan superoksida adalah minus 2 Kemudian, 3H2O Itu sama dengan plus 1 Maaf, hidrogen itu plus 1 Jadi, ini adalah tahap pertama Dimana kita menentukan seluruh biloks Yang terlibat dalam reaksi Oke, kemudian Kita Hapus Yang tidak terjadi perubahan biloks Jadi, kita hapus unsur yang tidak mengalami perubahan biloks Ini cara yang kedua Untuk teman-teman Bisa juga tidak dihapus sebenarnya Tapi, bagi saya lebih mudah untuk dihapus Oke, kemudian kita lihat K ini plus 1 Di bagian kiri Kemudian, di sini juga plus 1 Untuk 5Ki Dan KiO3 juga plus 1 Jadi, tidak mengalami sama sekali perubahan bilangan oksidasi Jadi, kita hapus saja Supaya tidak terlalu Membuat pusing ini ya Oke Kemudian, kita lihat I I di sini 0 Kemudian, menjadi minus 1 Dan menjadi plus 5 Otomatis Terjadi perubahan biloks Jadi, kita tahan dulu Jangan dihapus Kemudian, oksigen Oksigen di sini minus 2 Dan, oksigen di sini minus 2 Di sini juga minus 2 Berarti, tidak ada Terjadi perubahan biloks Hapus saja Itu ya Ini untuk memudahkan Kemudian, hidrogen Hidrogen plus 1 Di sini plus 1 juga Berarti, tidak juga mengalami perubahan biloks Oke Nah Jadi, yang tersisa adalah I Nah Langkah yang selanjutnya Adalah menghubungkan Atau memperhatikan Apakah I ini mengalami perubahan biloks Dan kemudian, kita hubungkan Ini ya Jadi, dari I2 ini Menjadi Ki Kemudian, I2 ini juga Menjadi Ki O3 Nah, yang pertama Untuk I2 menjadi Ki Dari Biloksnya 0 Menjadi Minus 1 Artinya Dari 0 ke minus 1 Itu terjadi penurunan Biloks Nah Karena terjadi penurunan biloks Berarti, reaksinya adalah Reaksi reduksi Nah Karena reaksinya reduksi Artinya Dapat bersifat Atau dapat berperan Sebagai Oksidator Kemudian I2 menjadi Ki O3 Dari 0 Menjadi plus 5 Artinya Akan terjadi Maaf Artinya Terjadi Kenaikan biloks Dari 0 Menjadi plus 5 Berarti Kenaikan Biloks Karena Biloksnya naik Artinya Reaksinya adalah Reaksi Oksidasi Dan karena Reaksinya adalah Oksidasi Artinya Berperan Sebagai Reduktor Nah Sampai disini Masalah sudah selesai Tetapi Kita harus menentukan Apakah reaksi ini Autoredox atau bukan Nah Reaksi ini adalah Contoh dari Autoredox Dimana Satnya Itu mengalami Reduksi Dan oksidasi Sekaligus Jadi Yang mengalami Reaksi Oksidasi Dan mengalami Reduksi Sekaligus Itu adalah I2 Jadi Kalau kita Nanti tentukan Oksidatornya Oksidatornya Itu adalah 3 I2 Dan Reduktornya Adalah 3 I2 Jadi Zatnya Sama Yang berperan Sebagai oksidator Dan reduktor Itu sama Hasilnya Berbeda Tentu Jadi Ini adalah Contoh dari Autoredox Dimana Zatnya Itu mengalami Oksidator Dan mengalami Reduktor Sekaligus Oke teman-teman Jadi itu saja Untuk video Kali ini Semoga teman-teman Ini bisa bermanfaat Dan teman-teman Bisa mengerti Oke salam hangat Dan sampai jumpa Di video kami selanjutnya See ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.